Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera teman-teman Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Ada gue Hercun Syaputra Sore ini seperti biasa kita akan ngobrol di podcast kita Setiap harinya beda-beda topik, beda-beda narsum Dan tentunya ada beberapa host lainnya Dan kali ini ada Juno untuk Sore ini Kita akan ngobrol dengan bahasan yang tentunya Biasa teman-teman pasti nanti dapat insight yang baru Gak hanya soal bicara politik, sosial, ekonomi Tapi hal-hal yang kaitannya dengan hobi Bisa hobi, bisa musik, bisa hal-hal yang ringan Yang nantinya pasti bisa menambah insight teman-teman Di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Dan seperti biasa kita punya banyak platform untuk teman-teman nonton Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga Youtube Semuanya Partai Perindo Ada juga RCT+, Okezon, Sindonews, inews.id Dan juga websitenya Partai Perindo Jadi tinggal dipilih menonton di mana Kurang lebih ada 10 platform yang bisa teman-teman nonton Untuk hari ini di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Dan seperti biasa juga kita akan kedatangan adalah sumber Satu, bisa satu, bisa dua Dan bahasan hari ini terkait dengan satu rana bisnis yang mungkin gak banyak dari teman-teman yang mungkin berkecimpung Atau baru mengenal Nah ini kita coba bawa ke meja kita hari ini Untuk teman-teman bisa memahami Kalau mungkin tertarik bisa ditekuni Karena ini bisnis menurut aku yang ada di sekitar kita Cuman gak banyak orang mungkin punya ketertarikannya Karena mungkin tadi knowledge-nya masih belum banyak Nah kita bicara mengenai tips bisnis mobil bekas Barang berkualitas, konsumen jadi puas Jadi semuanya as-as-as-as bekas berkualitas Puas Jangan bablas Oke Bisa masuk Dan podcast kali ini karena kita bicara mobil bekas dan juga bisnisnya Kita kedatangan seorang bebisnis otomotif Kita langsung siapa? Ada Raden Mas Asyadi Bayu Aji Aku panggilnya Mas Aji ya tadi Raden Mas Asyadi Bayu Aji Apa kabar Mas Aji? Baik Mas Dino Terima kasih sudah hadir ya Sama-sama Walaupun Jakarta macet dan hujan ya Mas ya Diterjang ya Pake mobilnya mana nih hari ini? Kesini Pake mobil gokar Oke Oh online Oke Karena aku pikir kalau pebisnis mobil pasti mobilnya banyak Banyak sih ya Cuman buat dijual Mas Aji sebelum kita bicara topik hari ini Kita boleh kenalan dulu Mas Aji sudah berapa lama berkecimpung di bisnis ini Dan sehari-hari sebenarnya kegiatannya apakah cuma bisnis ini Atau ada hal lain yang dikerjakan? Gue sih aslinya baru di bisnis ini 3 tahun Baru 3 tahun Tapi sambil kerja juga di banknya Sekarang masih kerja? Masih kerja Oke mantul Sambil kuliah juga Oke Ngambil apa? Ambil bisnis manajemen Untuk menunjang bisnis ini Betul Dan awalnya sih emang karena suka aja sih sama mobil Emang dari bokap juga suka mobil Dulu sempet gokart Sempet gokart Sempet balap Jadi akhirnya kok Akhirnya kayaknya asik nih kalau dapet duit dari sini Rubicon ada? Enggak ada Belum sampai situ dong Saya mau jual soalnya punya saya Saya mau jual karena mau ganti mobil istri Soalnya Rubicon ada berapa di rumah gitu Ya pengen aja beli istri Oke Jadi mas Aji tadi Tetap tadi Di bank juga kerja Terus jadi mahasiswa masih Dan bisnis ini Well I mean Enak nih Karena gue ngeliat kayak Punya main job Ada side job Ini nih yang Kadang gak semua anak muda punya privilege ya Income nya juga lumayan kan Lumayan Nah I mean Kan ini kan ngerjain banyak peran nih Berarti otomatis Sibuk loh Padet Tapi how do you manage The time Atau Karena ya terbiasa Day by day Akhirnya udah biasa aja Sebenernya sih yang penting Ya manajemen waktu aja sih Manajemen waktu Kalau ditanya Ya hektik Hektik banget Capek juga Cuma Ya selama Ya so far juga Karena ngejalanin bisnis ini Karena emang suka mobil Jadinya gak ngerasa Beban juga gitu loh mas Jadi ya Enjoy aja lah Gitu Dan ini kan Berarti tadi hobinya memang di otomotif ya Tapi baru 3 tahun Baru 3 tahun Waduh Pas covid-covid ya Nah itu dia Salah satu faktornya tuh Faktornya berarti Waktu covid-covid memang banyak orang yang Jual atau Banyak yang jual dan juga banyak yang beli Ah oke Karena harga juga sempet turun juga kan Betul Tapi kan karena Banyak Youtuber-youtuber yang Akhirnya Ngegoreng nih harga mobil Eropa tua Jadi Disitulah Gue coba cari Selahnya Gimana caranya bisa jadi duit Oke Tapi di awal nih Karena kan tadi Sebenernya hobi Hobi ini sebenernya udah nolong ya Untuk kita Ngebangun ya Karena paling gak kita memang passionnya disitu Betul Susah gak sih Atau memang karena hobi Jadi di awal memang Ya Gak sesusah orang yang mungkin Buta banget soal mobil Sebenernya sih lebih ke arah Knowledge-nya aja sih Jadi kalau misalnya Ya gimana ya kan Kalau misalnya mau jualan sesuatu Secara gak langsung Product knowledge-nya kan harus kuat Jadi karena emang basicnya dari kecil Udah suka nonton balap Ngeliatin balap Jadi karena udah tau jenis-jenis mobil Jadi Lebih mudah aja sih mungkin Oke Cuman kan sekarang banyak lah Youtuber-Hituber atau Ya acara-acara TV yang Banyak Support tentang Knowledge Atau mobil Jadi orang juga Paling gak gak buta-buta banget lah Soal jenis-jenis mobil Nah ini kan mobil bekas nih Mas Haji Mungkin kalau kita lihat Ya yang di Ya yang banyak Yang konvensional ya Mobil baru Di showroom segala macam Mobil bekas ini I mean typical business Yang kayak apa sih Kalau kita bisa Mungkin Mas Haji bisa kasih gambaran Ini jual mobil bekas tuh Pattern-nya atau polanya Seperti apa Jual beli mobil bekas tuh Lebih apa ya Pattern-nya dia Sama aja sebenernya Sama aja Beli mobil baru Sama aja Cuman dia Emang harus lebih Rada lebih tricky sih Karena kan ini emang Tricky? Iya Karena ini kan barang bekas Jadi otomatis ada minusnya Dibanding mobil baru Jadi emang harus lebih Teliti aja Kalau untuk Kita penjual dan pembeli pun Juga harus lebih teliti Oke Dan pasti harga lebih murah Lebih murah Itulah yang mungkin Mungkin banyak Orang-orang tuh juga Akhirnya jadi tertarik gitu Mungkin ya Tapi kalau bicara trennya Amin Ini kan 3 tahun udah ya Sekarang makin bagus Makin banyak Peminatnya Atau seperti apa Kalau yang di lapangan? Di lapangannya sekarang Karena ya mungkin Emang covid juga udah mulai Udah gak ada ya Dan akhirnya ekonomi kita juga Ada pada mulai lebih bagus Kayaknya nih Jadi mulai ya Lebih gampang lagi sih Karena kan kita juga Jadi gampang ketemu Calon customer Kita juga gampang Kalau misalnya ada mobil Ke bengkel Kemarin-kemarin pas covid Kan bengkel aja Banyakan tutup Jadi kita kalau mau rapin mobil Juga rada susah Oke Jadi memang udah Mulai Tadi By the time Mulai kembali lagi Trend bagus lagi Betul Nah Kalau bicara ini Untungnya beli mobil bekas Kalau untuk konsumen ya Sebenernya apa sih Kalau dari sudut pandang Mas Aji ya Yang bisnis ini Apa untungnya untuk konsumen Beli mobil bekas Well selain murah ya Any other Additional Kalau bicara Kalau di Secara spesifik Sama yang gue jual Kan ini Eropa tua ya Eropa tua Oke Jadi Jadi semuanya Eropa tua ya Eropa tua Mostly Dan mostly BM yang gue jual Oke Jadi kalau dibanding Pasar sekarang tuh Dimana mobil-mobil baru Plusnya juga sih Karena banyak teknologi Mobil lama tuh Yang gak ada di mobil sekarang Ah oke Karena dulu tuh Mereka masih ngebangun Untuk luxury Untuk performance Kalau sekarang kan Mobil banyak yang produksi Emang untuk Ngejar ekonomi Untuk ngejar murah Tuggerin Jadi kalau untuk fun Terus nyaman Mungkin mobil dulu tuh Emang menarik juga Gitu loh Oke Dan memang mobil dulu juga Authentic ya Sejata bentuk juga Memang unik sekali Betul Dan gak I mean Somehow timeless 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 design Iya beberapa Dan Dan kalau Kalau mobil Ini kan mobil tua Yang dicual Plus tadi BMW kan Mostly Yang dicari orang Biasanya berarti Pasarnya nih marketnya Mereka yang memang I mean Like collector Atau Banyak juga anak muda Sebenernya yang tertarik Beli Sekarang tuh malah Surprisingly Karena dari Youtube ini Jadi orang-orang tuh Banyak yang tertariknya Ke Anak muda malah Anak muda baru SMA baru Mau dapet sim Mereka banyak tuh Yang beli 36-36 tua Itu Banyak banget Anak muda duitnya Bingung saya Saya juga harus nabung Oke jadi banyak Malah anak-anak Baru-baru yang mau Dapet sim Mereka tertarik Kalau kolektor-kolektor Karena kalau gue ngeliat Mobil tua Pasti yang suka Orang-orang tua Nggak juga ya Nggak juga Nggak juga Oke Tadi Mas Haji bilang Youtube Berarti kita sekarang Introducenya Banyak di Medsos Khususnya Youtube Banyak di Medsos Oke jadi Mas Haji Ngelola Youtube-nya Untuk tadi Istilahnya jualan juga disitu Betul Aku ada Ada Youtube juga Untuk review mobil Dan sembari jualan juga disitu Tapi mostly sih Masih dari Instagram sih aktifnya Oke Jadi platformnya Udah anak muda banget ya Bener Medsos sebang Biar lebih gampang Iya sih Somehow gue juga Kalau ngeliat mobil lah Lebih suka nonton dari Youtube sih Kayak Spesifikasinya Segala macem Kan sebelum kita mau beli Gitu kan Ngeliatnya juga Dan fun gitu Dan itu yang akhirnya Mas Haji dan Tim juga Nge-grabnya lewat situ ya Betul Dan memang banyak Amin Outcome-nya anak-anak muda Yang eh tau dari Youtube Akhirnya beli gitu Banyak Dan mereka tuh rata-rata Awalnya nge-DM dulu Nge-DM Nanya-nanya Abis itu move Langsung ke Whatsapp Akhirnya mereka mulai juga Lebih serius Akhirnya baru dateng Kayak nge-check kondisi Kayak gitu-gitu kan Nah kalau harga nih mas Haji Ini kan mobil bekas Tapi juga Branded ya I mean BMW Well mobil tua Klasik tadi Di range berapa sih Yang biasanya Yang kita punya Harganya dari berapa ke berapa Ya rata-rata aja Biasanya sih gue Kalau yang unit di Gue tuh Yang rata-rata Di harga 85 Sampai 200 jutaan 85 juta Affordable ya Affordable banget Sampai berapa? 200 juta Sampai 200 juta Tergantung sih Lydia tolong dicatat Dia sibuk Terus saya mau beli 5 ya Karena ternyata 80 sampai No wonder Karena kalau aku ngeliat Range harga gitu Ya anak muda masih Sangat Bisa lah ya Iya betul Dan ini kalau kita lihat ya Contoh-contohnya ya Is it? Oh oke Waduh Ini ya mas Haji ya Mantap Oh ada mercy juga ya mas Haji Ada juga Mas Haji dari ini Yang mana yang paling murah? Ini yang paling murah Yang ini nih Yang Tiga 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 Yang BM Yang BM W warna putih Itu berapa? Itu di harga 65 juta Lydia Tolong dicatat Mau beli 5 Oh itu ya Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal Udah pasti yang GLS Itu berapa? Itu masih di harga Harga 800 ke atas Oke Mbak Lydia Dicatat? Catat aja Oke Jadi itu dari 80-an Segala macam Jadi sebenarnya Gini Karena kalau Gue mikir kayak Apalagi Eropa ya Terus Tua gitu Ternyata Masih affordable ya Masih affordable Boleh liat lagi gak? Jangan di itu dulu Boleh Diliat lagi dong Iya waduh Nah mas Dari kayak gini Selain kita tadi Bicara harga yang murah ya Kalau kita lihat Well secara fisik juga Masih oke sekali ya Maksudnya bukan Bukan old school banget Gitu yang Tadi aku bilang timeless ya Yang kadang jadi pertimbangan pembeli nih Misalnya kayak gue anak muda gitu Apa sih yang mereka kadang Lihat selain harga gitu Kalau dari pengalamannya Mas Haji Sebenarnya sih Kalau dari anak muda Biasanya ribet bapaknya Oh bapaknya Aduh Yang ribet bapaknya Yang beli Oh bapaknya Karena uang-uang bapak sih kadangnya Iya mungkin Aduh ya bisa sih Mereka belum Bapaknya tuh Biasanya orang-orang Indonesia Belum aware dengan Brand Europe Jadi mereka tuh lebih Taunya brand-brand Jepang Jadi mereka mungkin mikirnya Aduh maintenance-nya mahal Kayak gini Padahal Padahal gak juga gitu Sama aja Karena kita emang Kalau di mobil Eropa tuh Emang mungkin partnya Lebih mahal sekian Cuman dia tuh Lifetimenya bisa 20 tahun ke depan Dan banyak kan mobil Eropa tuh Awet banget sih Awet banget Dan ya Memang beda ya Kualitasnya sama ya Bukannya kita compare ya Sama Asia punya ya Karena memang mereka kan udah establish lama Kadang Yang pengalaman nih Kalau saya yang Eropa Nabrak apa Misalnya ke Serempet Kadang gak ada apa-apanya Nah itu Kadang aku udah parno nih Pasti kegores Ternyata Malah gak ada apa-apa Karena mereka materialnya juga Maksudnya Ya Oke Nih Mas Aji Menarik ya Thank you I mean Ya nice Oke good Close it Oke nice Jadi Nah dari yang kita obrolin tadi Mas Aji Sebagai seorang pebisnis ya Yang mengelola ini Kalau anak-anak muda Tadi kan kalau kita bicara konsumen Sudut pandang konsumen Kalau untuk kita yang pengen berkecimpung di bidang ini Apa sih yang harus kita pahami atau persiapkan Kalau tadi Kalau aku ngeliat dari Mas Aji Karena hobi jadi lebih gampang ya Ngebuildnya Selain itu Dari pengalaman Mas Aji Dari pengalaman Gue sih paling Pertama ya tetap balik lagi sih knowledge dulu Karena mereka harus banyak nanya tentang Seputar mobil Dan maksudnya juga Jangan sampai Mereka ketika akhirnya beli unit Untuk ngetop unit Akhirnya Karena gak tau Kondisi mobil Ternyata mobilnya kurang baik Jadi rapi ini kebanyakan Oke Jadi gak untung malah buntung Tapi kalau bicara Kita bicara cuan nih ya I mean in terms of Yang Mas Aji Lakukan ya Ya mungkin ini jadi pertimbangan banyak Banyak orang Ketika memulai bisnis Ya saya gak tau Terlalu dalam Tapi setelah Mas Aji Jalani This kind of business Yang dilakukan Tiga tahun ini Cuannya gimana Kalau boleh tau Bagus cuannya Cuannya bagus Cuannya bagus Per unit tuh Gue bisa kayak Dapet Ya 20 sampai 30 Itu udah Bersih ya maksudnya Karena kan Jadi gue itu Beli mobil Gue rapiin Dengan modal itu Ya sama harga jualnya Ya Jadi Somehow kita bisa dapet 20 Bisa Bisa banget Paling tinggi berapa? Paling tinggi So far sih Di angka 35 Itu satu mobil ya Satu mobil Tiap bulan bisa terjual berapa? Tiap bulan paling 2 Paling banyak Paling 2 Tapi lagi sepi banget Satu Gak ada mungkin Tapi gak apa-apa Sekali kejual 20 Bener Ini yang insight Kenapa aku nanya ini Well It's very personal Tapi terima kasih udah mau jawab Karena Banyak dari kita gini mas Anak muda kan Tergantung dari satu income Biasanya kan ya Entah dia pegawai Entah apa Kalau kita punya knowledge Atau insight yang kayak gini Ya Bisa Paling gak bisa membuka Horizon kita Bahwa Ada satu Karena banyak orang kan Ladang bisnisnya Misalnya content creator Itu kan udah lumrah segala macem Ya influencer Ternyata bisnis mobil bekas Kalau ditekunin tadi Dengan hobi Dan juga dengan Mas Haji berarti Tebal sekali ya Tapi alhamdulillah ya Mas Haji Satu mungkin sebelum kita tutup Ini udah jalan 3 tahun So far berarti Nyaman dong Dengan yang dikerjakan sekarang Nyaman Nyaman So far sih Ya alhamdulillah Tetapi jalanin terus Tapi ada Ada next steps gak itu Atau next goal Pengennya seperti apa Pengen Advance Atau Goalnya sih pengen punya bengkel Kenapa harus punya bengkel Karena biar kalau misalnya Dapet unit lagi Ngerapainnya bisa Dibengkel sendiri Sekarang Masih pake Tangan Berarti tangan ketiga Tangan ketiga Jadi kan kita harus keluarin Cost lebih Semoga mimpinya terwujud Amin Terima kasih Karena pasti Mas Haji juga Ngebill Ini kan gak overnight ya Betul Ini yang kita liat Karena kadang orang gini Mas Haji ngeliatnya Wah sukses sekarang Padahal Ya tadi Takes 3 tahun Even like ya Untuk bisa Awalnya jualan spare part Malah belum mobil Makanya kan Jadi emang gak ada yang namanya instan Pasti ada Up and down Tapi thank god sekarang semuanya lancar Good job Makasih infonya Makasih knowledge nya Ini juga jadi Tadi anak-anak muda Kita semuanya bisa punya Perspektif macem-macem Terkait Sebenarnya kita bisa Asal kreatif sih ya Asal kreatif Mau nyoba Ya Insya Allah gak kelapran Right Yang penting teman-teman Mau berusaha Selama kalian mau berusaha Banyak pintu sebenarnya Yang bisa kita lakukan Tapi Mas Haji Sebelum kita tutup Ini Teman-teman berkaitan dengan Partai Perido Kempen aksi nyata untuk kamu Dari kamu untuk Indonesia ini Relate banget dengan Movement yang dijalankan oleh Partai Perido Ini hal-hal yang somehow Kita bahas tadi Bagaimana kita harus produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Dan peduli Serta turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Dan Partai Perido Memanggil putra-putri terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Yaitu program penjaringan Secara daring Untuk WNI yang berminat Mendaftarkan diri Sebagai bacalek Di berbagai tingkatan DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan RI Caranya gampang banget Tinggal ke konvensi rakyat.com Dan untuk mendaftar Sebagai anggota Partai Perido Boleh ke website kita Partai Perido.com Atau klik bit.li Slash member Partai Perido Dan jangan lupa untuk download Apps kita Ada di sini Silahkan di scan aja Gampang banget Terima kasih sekali lagi Mas Aji atas obron Sama-sama Sukses Nice info Sama-sama Sukses Dan terima kasih juga Untuk Partai Perido Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perido Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Ergino Syabutra Untuk diri Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa